hai mali mali ketemu bareng kita di kemokindopan kamu yang nanya mimin yang jawab bersama gue jd gue joshua jawab pertanyaan dari kalian semua anak sebelumnya kita mau jelasin kenapa kita pakai masker karena kita masih jaga protokol kesehatan ya guys jadi jangan lupa buat kalian yang di rumah juga jangan lupa setiap hari pakai masker dan jaga jarak ya oke gak apa-apa kok jaga jarak sama si Nui juga gak bakalan lama-lama cipokan satu meter kita udah ngadain event buat QnA ya di Facebook dan Instagramnya Idol dinasti Idol dinasti kuasain dunia dengan satu juali Oke kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama boleh pertanyaan pertama itu dari SG guard XU server 668 oh gini pertanyaannya kenapa lubu itu kuat digamin padahal aslinya mati di awal hehehe sampai tenzilong saya aja kena satu hit skill satunya kena satu hit skill satunya mati gitu lubunya satu hit tenzilong iya satu hit tenzilong meninggal meninggal iya ajal mungkin siapa kamu lo kan iya karena iya ya pokoknya skill loh ajal gak ada yang tau kenapa lubu kuat di game iya kita jawab satu kenapa lubu kuat di game padahal aslinya mati di awal karena kalo dari kisahnya ya dari kisah tiga kerajaan dan kawan-kawan itu lubu itu kuat banget bahkan dikeroyokin sama siapa si Liwei, Guan Yu, Jang Tai itu dia gak kalah gitu oh iya 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 dia itu mati di awal karena kalah strategi oh jadi katanya dia diaduin lah sama pasukannya cao-cao dan kawan-kawan itu lah tapi kok gak diajak duel gitu aduh mekanik menang lubu gocek gocek parah gocekannya dibargo ya eh lubu itu udah lah ya oke jadi terjawab ya guys pertanyaannya jawabannya seperti itu jadi sebenernya lubu itu kuat cuma awalnya tuh ngegocek aja iya 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 ngalah itu juga ada lagi jawabannya gila lemah aduh zilongnya lemah jadi perkuat lagi zilongmu ya jangan salah solnaga thank you nah tuh solnaga nya inget oke sekarang pertanyaan kedua dari pertanyaan kedua dari sn68chan dari server 68 apakah nanti kihak dari indokan ada rencana buat penggantuan server dengan server dari luar indokan tidak waduh kenapa sudah beda alam sudah beda alam tidak jadi jawabannya adalah tidak ya guys tidak tidak no 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 oke jadi pertanyaan ke selanjutnya pertanyaan ke selanjutnya pertanyaan ke selanjutnya dari baby panda server 28 capek gak min semangat min jangan lupa bahagia musul ada yang merger lagi di server tua ditunggu ya min capek gak capek kita ngomongin ini sebenernya capek iya 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 cuma anaknya sama baby panda iya iya apalagi aku anaknya introvert banget aduh iya iya social butterfly gitu kan social butterfly at night gitu iya jadi jawabannya itu lah ya kita capek sih capek capek cuman kalo untuk merger itu apa katanya ditunggu lah oke akan ada coming soon coming soon pasti bakalan ada merger lagi katanya yoi jadi bersabar ya baby panda dan makasih buat semangatnya oke pertanyaan selanjutnya ke SG Pangeran dari server 668 menanyakan sebuah awalan bermain game idyl dinasti mengapa di awal main game ini kita telah memakai token rekrut gratis tetapi mendapatkan jendral bintang 5 nya rata-rata si huang yu ying bener gak sih 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 si huang yu ying dan satu lagi apakah kedepannya ada skin huang yu ying oke kenapa awal-awal dapet si huang yu ying karena itu udah bagian dari tutorial nah sebenernya sih kalo aku ya kalo saya kalo gue tuh rada bersyukur juga gitu dapet ruang yu ying apalagi di awal-awal game kan karena emang role nya itu sebagai support yang nge-heal keuntungannya tuh apa aja kira-kira sama ya ide 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 bisa nge-heal intinya ya bisa revive juga jadi apa ya tingkatan defense susunan tim panglima ini pasti bakal lebih top lah karena ada defense nya yang lebih kuat ditambah di yu ying yang akhirnya lebih solid aktif banget gak ya bintang lima tuh apalagi gratisan gratis bintang lima tuh awal-awal awal-awal cuma-cuma oke oke jadi itu jawabannya ya guys untuk selanjutnya nih pertanyaan dari PB Chang Kyuza dari Sampor 539 apakah suatu saat nanti pihak Indofan bakalan ngadain gathering di kota tertentu agar sesama player bisa saling bersilaturahni kira-kira bagaimana hmm oh ini ada pertanyaan pertanyaan yang sama juga dari pensi 75k dari server 18 sama nih apakah pihak Indofan sedepannya akan mengadakan gathering serta mengadakan event cosplay yang bertemakan karakter-karakter idol dinasi seru banget tuh pasti kayaknya gimana kira-kira bapak Marcus Marcus memang Marcus tidak ini rencana ada buat gathering gitu ngumpul-ngumpul kita dari tim Indofan pengen banget penyak-penyaknya panglima panglima pengen banget ketemu kalian ya ajak tokan gitu kan lagi covid iya covidawati ini ganggu gitu loh jadi kita rencana udah ada cuma kita tunggu dulu sampai covidnya ilang dulu makanya kita pakai masker hidungnya gak nempel gitu kan supaya cepat diilang covid cepat ditemu kita nah next pertanyaan selanjutnya dari WRCin dari server 412 keuntungan jadi admin apa sih? apa sih? masuk youtube masuk youtube kita sih merasa senang gitu karena bisa berinteraksi dengan banyak orang terutama panglima panglima yang antusias gitu untuk main hidronasing untuk jangan ada canda lah ngamamin di facebook ataupun di instagram itu sih keuntungan jadi udah kayak tepan gitu oke pertanyaan selanjutnya dari RD Upil Upil Ifil ya iya iya dari server 675 wih kenapa di idol dinasti gak ada general Xiang Yu dia kan salah satu general terkuat di dinasti 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 mana jadi Xiang Yu itu adanya itu jauh sebelum zaman tiga kerajaan jadi itu justru ributnya berantem melihat huwirnya sama si kondiri dinastihan si Liu Bang jadi ya gak masuk ke zaman tiga kerajaan tapi mungkin gak menutup kemungkinan ya nanti kita masukin Xiang Yu ke situ sebagai karakter special gak menutup kemungkinan iya beda udah beda ceritanya ya guys udah beda jalan ceritanya udah beda zaman udah beda zaman oke pertanyaan selanjutnya dari BG Morgan dari server 372 ini ini ada berapa kamu iya Yusul Marcus Lin lagi namanya melon iya 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 oke zero server 550 ini pertanyaannya bercabang nih kayak sabang keluarga ada tiga game apakah yang Indofun 2 pertama kali game pertama Indofun apa ya coba menurut kalian game pertama apa yang Indofun rilis dan game apa yang pertama kali kalian mainin share di kolom komentar jangan lupa ya oke pertanyaan kedua nih adakah event super spesial di tahun baru yang akan datang ada apa tuh kira-kira semuanya jendral-jendral wanita gitu lah pasti bakal ya bukan selir tapi jendral wanita jendral wanita jadi pastikan kalian tunggu eventnya dengan benar betul cakep strong iya apa kalendernya ya oke pertanyaan ketiga kalau boleh tahu mimi cewek atau cowok biasanya kalau pertanyaan kayak gini mimi cewek apa cewek gitu iya 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 itulah jawaban dari tiga pertanyaan tersebut semoga menjawab ya buat AKNBCN A AKBCNC A B A B Zerlo oke pertanyaan selanjutnya か、 KAMBOS PING others fundraising How did ibu ini game buat hebat nanya ini game buat hebat ya ini video game yang tujuan lah entertainment yang artinya adalah melepas penat bersenang-senang jadi kita sih pengennya semua panglima bersenang-senang dalam bermain dan kalian juga bisa menjalin pertemanan, hubungan sosial dengan player-player lain apalagi masalah COVID, gak bisa kekenungan, bisa lewat oke pertanyaan selanjutnya ya dari IELX sana server 242 apakah nanti ada hero baru suju? ada, tapi di tunggu aja tapi ada, tapi di tunggu aja pertanyaan MN Yuna server 681 Min masih jomblo ke Min? jomblo gak? tanya kan ada Mimin, gimana sih? pasi juga Mimin suah Markus? jomblo jomblo itu hanyalah konstruk sosial bahwa sesungguhnya hubungan itu hanya ada di dalam adik kita jadi sebenernya jawaban jomblo atau tidak itu kembali pada diri kita masing-masing perlu itu pilihan guys ya oke pertanyaan selanjutnya ya dari Fancy Fancy server 140 Fancy pengen nasi kyoin Fancy pengen nasi kyoin Fancy kapan merger server lagi Min? terus ada juga dari Selfie Shelby dari server 562 berikutnya akan seperti apa? banyak server yang udah mati dikit on mungkin udah pindah ke server baru ataupun pensiun gitu ada gak mersegitu setiap orang kan kadang kalah gak seimbang terus kalo ngelawan jauh banget bandingin jumlah banyak yang begitu berharap ada merger secepatnya terus ada juga dari Airbnb Apollo berat dari server 244 apakah setelah B13 ada B14 nih? dan penggabungan server kasian server udah kayak hutan lindung hutan lindung gak tuh? tebak dong tebak dong tebak dong tebak dong oke dijawab aja nih pertanyaan sepundar apa merger-merger ini? pokoknya sih dari info yang saya dapatkan kalau waktu dekat ya oke ya pasti dari bocokannya nih gak cuma server baru yang kena merge server oke server yang udah kena merge dulunya lo gak pernah merge lagi oke jadi ada bisa nonggi barang lah server baru ya nih ini kita cepuin ke kalian langsung ya gila parah kan breaking news terus apa lagi tadi? setelah B13 ada B14 iyaaah iyaah 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 ini dingin dingin gitu dari server 476 ini nerodinasi ini ngebuatnya terinspirasi dari apa ya? terinspirasi dari masa perjuangan saya dulu masih nyari kerja di Jakarta dari kisah tiga kerajaan itu mau doa itu dari selanjutnya guys kenapa Cukup 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 Ciliya dari server 104 kenapa tuh kenapa Ciliya gini 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 Halo Kak Min apakah kedepannya bakalan ada event khusus free player free player free player free player sepertinya kalau ada bakalan aneh tentu perlu eh tidak perlu yang mewah dan mahal hanya dibikin asik aja biar ada candaan kisah report dan aliansi terimakasih seperti itu ada pokoknya ada jadi pokoknya kita nggak ada bercanda-bercandaan lah ya penyelesaian lanjutnya dari kangcas kangcas ini jualan casan nggak tahu apa kak ngecas sih kak ngecas dikit-dikit ngecas apa kak murul di cas yawih apa kak murul di cas yawih server 309 apakah kedepannya bakalan ada general good general good general bad general good and evil baru lagi biar makin seru main dan dapetin general baru lagi jadi dijawab aja cowok apa kak ada general good and evil yang baru ada sebenernya kita masih punya banyak general good and evil tuh masih banyak di botalah tinggal kita keluarin cuma ngantri keluar ke satu dan kampannya juga ada pokoknya tungguin jadi tunggu aja atau pasti kita masih punya banyak stok di general badan evil yang siap menemani panglima dan siap bertarung makanya jangan main kemana-mana main terus AIDA LINASTI luas AIDA LINASTI nge-sandung jari oke pertanyaan habis oke sekian dari kita sampai jumpa di kesempatan yang lain bye 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 bye